Intro Berpikir-pikir, kenapa seorang ibu kandung tega melakukan seperti itu kepada anaknya? Saya emang gak masuk menjual anak, saya emang waktu itu lagi kepepet bayar kontrakan kan juga di ininya sama si tantenya dijanjiin mau dibeliin PS karena itu dia mau ngikutin tantenya waktu mau kedua kali pergi sama tantenya tuh udah dilarang gak usah nanti mama beliin PS suka ngamin nanti kalau dapet uang nanti ditambahin sama mama gitu tapi tetep aja dia mau PS dari si atelnya itu karena sutadaranya itu janjiin hari itu jadi intinya ibu mau melakukan ini, ibu mau menyuruh seperti itu karena kebutuhan ekonomi? enggak, saya nanya dulu sama tantenya cuman ngomongnya cuman dipotok aja kayak ibu sama anak katanya dipotoknya gitu ketika ibu disitu ibu gak merasa aneh kok foto tapi seperti ini ya yang disuruh dilakukan ibu gak merasa ada yang aneh, ada yang salah, ada yang janggal enggak, saya lihatnya pas mandi aja pas dimandiin, udah dimandiin katanya bohong terus tantenya gitu makanya nangis dia aku bilang nanti aja udah nanti pulangnya nanti beli terus sekarang setelah ibu tahu apa yang terjadi kepada anak ibu? nah udah saya tutup itu, tantenya ngajak lagi juga saya enggak mau selesai dari situ sempat diajak lagi? yang ajak siapa? si intan itu? ya si sutadaranya itu ngajak si intan nah intannya itu ngajak lagi malahan mau pergi jauh mau ngajak ke Bali gitu saya bilang enggak mau enggak usah lagi biar ngamen aja uangnya enggak seberapa juga kan anak saya bisa ini saya bilang gitu udah enggak ini enggak berhubungan lagi sama itu anak ibu dikasih berapa? sama si Faisal dikasih 500 langsung sama dia dibeliin ini spinner sisanya dikasihin saya buat *** dia juga besoknya hari-hari DN ini anak keberapa bu? kelima kelima? ibu punya berapa anak? 10 mau 11 sekarang sekarang ibu lagi hamil? iya ini anak ke 11? iya ibu pekerjaan sehari-hari apa bu? cari rongsokan cari rongsokan? iya suami ibu? kerja bangunan kadang-kadang kalau ada yang ngajak kalau enggak sekarang ibu merasa bersalah enggak sih bu sama orang ibu? bersalah makannya saya sudah tahu salah kan diam waktu itu cici ditangkapkan ini ada apa? langsung ke rumah saya makannya saya diem aja ada yang ke rumah ibu tahu katanya ibu ditangkap saya pikir oh pas kan saya anak saya pernah nengok katanya di foto sama ini ketika ibu lihat video itu apa yang ibu rasakan bu? dan nyesel saya nyejinin deden pergi kayak gitu ada satu lagi video yang tersebar itu ada balkonnya Pak ya itu TKP-nya berbeda dan tempatnya pun berbeda kemudian pemerannya pun berbeda namun untuk mengambil gambarnya itu sama itu semuanya diambil hanya dengan kamera handphone handphone dengan kamera handphone kenapa mereka memilih hotel Pak? sampai dengan saat ini terutama kalau ini kan ini kan di wilayah Kira Chondok itu yang pertama adalah akses mungkin ya akses dengan rumah daripada korban dan pelaku dekat 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 sama juga yang di TKP-nya kedua juga pihak hotel tidak tahu apa-apa Pak? kalau pihak hotel tidak tahu apa-apa saya tahunya ada yang pesan dia tidak tahu di dalamnya sebabnya apa-apa ini di booking satu malam? ya satu hari jadi dua lokasi Pak ya dua hotel dua lokasi sejauh ini memang video yang dibuat memang sebanyak itu Pak hanya dua saja atau jalan-jalan karena hasil penyelidikan kita hanya dua untuk video dua video dan khusus di kamar ini dua anak Pak ya dua anak dengan satu perempuan betul khusus untuk di kamar ini dua anak di bawah kumur yang melakukan adegan dengan satu orang dewasa saya sempat lihat videonya saya mendengar Faisal itu memarahkan kemudian sepertinya kok santai saja ya Pak biasa saja sampai ketawa-tawa juga ya kembali lagi ya mungkin karena sudah menjadikan kebutuhan bagi dia karena kalau kita lihat semua latar belakangnya dan ekonomi dia mengerjakan ini semua untuk membiayai hidupnya mereka juga baik terima kasih Pak Anton sudah memiliki message ke sini melakukan pelacahan seksual pada anak maja sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati